Nama Prabowo Subianto hampir dikenal oleh setiap orang di negeri ini. Menteri Pertahanan ini mencalonkan diri selama 4 kali berturut-turut pada pilpres di Indonesia. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 merupakan anak ketiga dari pasangan Sumitro Joyohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan Dora Marisigar dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ayah Prabowo merupakan seorang teknokrat sekaligus akademisi dan Menteri Ekonomi Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Bahkan, Ayah Prabowo mendapat gelar Begawan Ekonomi Indonesia berkat pemikirannya mengembangkan ekonomi Indonesia. Sementara sang kakek, yakni Margono Joyohadikusumo, merupakan pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Pertama Indonesia. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia kemudian melanjutkan sekolah di Zurich International School Swiss dan The American School di London, Inggris pada 1969. Prabowo kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Akabri, di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1970. Ia menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1974 dan berpangkat Letnan II. Karir Prabowo meroket setelah lulus dan bergabung di Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, yang sekarang berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus, Kopasus. Di dalam dunia militer, Prabowo bahkan sampai dijuluki The Rising Star. Sederet jabatan militer pernah diembannya. Tahun 1994, Prabowo dipercaya menjadi Wakil Komandan Kopasus dengan pangkat Kolonel. Tak berapa lama kemudian, ia kembali dipromosikan menjadi Komandan Kopasus dengan pangkat Brigadir Jenderal pada tahun 1995. Prabowo tidak membutuhkan waktu lama untuk kemudian naik pangkat dengan menyandang dua bintang di pundaknya atau Mayor Jenderal. Pangkat itu disandangnya pada tahun 1996. Prabowo pun naik menjadi Komandan Jenderal di Kopasus. Pada Maret 1998, Prabowo kembali dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat. Tak hanya sederet jabatan, Prabowo Subianto juga dikenal dengan prajurit yang punya banyak penghargaan. Prabowo pernah mendapat penghargaan bintang Kartika Eka Paksi Nararia berkat kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai prajurit. Namun demikian, saat usai kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mengakhiri karir militernya. Prabowo pun mulai membangun bisnisnya di Jordania. Ia membeli PT Kiani Kertas, kemudian diubah menjadi Kertas Nusantara. Tak hanya militer dan bisnis, Prabowo juga tertarik berkecimpung dalam dunia politik. Prabowo mengalami pijakan kakinya di panggung politik bersama Partai Golkar. Prabowo menjabat sebagai Dewan Penasihat Partai Golkar. Tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, yang mengusung gagasan kebangsaan dan kerakyatan. Saat pertama kali mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2009, Partai Gerindra memperoleh dukungan 4.646.406 suara atau 4,6 persen suara yang menempatkan Gerindra di posisi ke-8 dan meraih 26 kursi di DPR. Pada Pilpres 2009, Prabowo maju sebagai wakil presiden, mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Namun pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budhiyono. Pada Pilpres berikutnya, tahun 2014, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa sebagai kandidat wakil presidennya. Namun Prabowo-Hatta harus kalah dengan Joko Widodo, Yusuf kalah. Untuk ketiga kalinya, Prabowo kembali mengikuti kontestasi menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia. Pilpres 2019, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno untuk bertarung kembali dengan petahana Joko Widodo yang kali ini menggandeng Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Namun lagi-lagi, Prabowo harus menerima kekalahan dari Joko Widodo. Gagal sebagai presiden tidak membuat Prabowo patah semangat dalam mengabdikan diri pada negeri. Ia kemudian menerima tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi. Kini, dalam pemilu 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggandeng putra sulung Jokowi sebagai wakilnya, Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih telah menonton!